Shalom sederu-sedariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Pada hari Minggu Pasca yang kelima ini Kita disuguhkan dengan bacaan-bacaan yang sangat menarik Terutama dalam bacaan Injil Yang diambil dari Injil Yohanes Bab 14 ayat 1 sampai 12 Ada dua hal penting yang dibahas Atau diungkapkan oleh Yesus kepada para murid Dan juga kepada kita semua umat beriman yang percaya kepadanya Hal pertama yang Yesus bicarakan adalah mengenai rumah Bapak Yesus mengajak para murid untuk tidak gelisah Melainkan percaya kepadanya Sebab di rumah Bapak ada banyak tempat tinggal Dan ia sendiri akan menjemput kita Dan membawa kita menuju ke rumah yang telah disediakan olehnya Kemudian hal kedua yang Yesus bicarakan adalah mengenai Dia sebagai jalan kebenaran dan hidup Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapak Kalau tidak melalui Yesus Bahkan ia sendiri mengatakan bahwa Ia ada di dalam Bapak Dan Bapak di dalam dia Artinya ia dan Bapak adalah satu Semua yang Yesus katakan tidak dikatakan dari dirinya sendiri Tetapi Bapak yang tinggal di dalamnya Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Dua hal penting yang ditegaskan oleh Yesus tadi Mau mengatakan kepada kita semua Bahwa hidup di dunia ini hanyalah bersifat sementara Rumah, harta benda, kekayaan, jabatan, prestasi Semuanya akan hilang lenyap ketika kita wafat Dan itu semua tidak akan kita bawa Yang ada hanyalah jiwa kita menuju kepada Bapak Tempat tinggal kita yang sebenarnya adalah di surga Atau tempat yang sudah disediakan oleh Bapak Bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya Yesus juga meyakinkan kita umat beriman Untuk tidak gelisah dan putus asa Akan hidup sesudah kematian Banyak orang sering gelisah dan khawatir Akan hari-hari menjelang kematiannya Tetapi Yesus meyakinkan kita semua Bahwa bagi kita yang selama hidup ini Beriman kepadanya Melaksanakan perintah-perintahnya Bapak sudah menyediakan rumah kediaman yang abadi Bagi kita semua Oleh karena itu Saudara-saudariku yang terkasih Dalam Tuhan kita Yesus Kristus Marilah kita menaruh harapan dan kepercayaan yang teguh kepada Yesus Sebagai sumber kehidupan kita Bahwa tujuan hidup kita di dunia ini Adalah melaksanakan perintah-perintahnya Tekun berdoa Merayakan Ekaristi Berbagi kasih kepada sesama Mudah mengampuni Dan selalu berharap kepadanya Adalah jalan untuk kita Menikmati kebahagiaan kekal Di rumah yang telah disediakan oleh Bapak Semoga rahmat Allah menolong kita Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!